Intro Halo X-Woners, apa kabarnya? Halo X-Woners, apa kabarnya? Iya X-Woners, jadi kalau telah-telah upload, mohon maaf. Oke, untuk hari ini mungkin saya sebenarnya nggak ada niat untuk nge-plomb, karenakan saya harus ada tabungan dan harus ngasih sesuatu untuk channel Rizzi TV. Jadi saya, sebenarnya ini random banget, yang mudah-mudahan di Infok Deli ini bisa jadi berkah, bisa jadi doa juga buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ibu saya bisa disembuhkan kembali. Ya pokoknya, mohon doanya deh, karena hampir beberapa event dan juga hampir beberapa kegiatan saya cancel dulu, saya fokus dulu ke ibu saya. Jadi mudah-mudahan dengan tidak berjumpa dengan kalian, membuahkan petah dan juga pelajaran buat saya pribadi. Begitu S1Ners, ya kalau folks sekarang sih lebih, lebih kembahas tentang orang tua, ibu, atau apapun juga yang berhubungan dengan keluarga lah kayak teman-teman semuanya. Yang masih lebih punya orang tua, terus berbakti atau sesuatu yang baik. Karena penyesalannya itu pasti tim punya ke belakangan. Jadi itu benar harus dipikirkan, jangan sampai kita mengecewakan orang tua. Bagus! Nah, apaan-apa, Pak? Bakasanya belakangan. Cintamu Kuampang setelah ku Berhasil Tenggakkan lalaku Disini Coba aku melupakan Kaya nyanyi Pedora, Pedora ya Kudanya mana Saja memaksaku Menghidupmu Sekian lama Aku mencoba Mendapikan diriku Kira dunia Hatiku Hati menang Peti yang ku Rasakan Seolah ku cari Kira-kira 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 Berinspirasi Ternyata disampai Ada Suatu yang Tuhan Bagikan kepada kita Terlupa kebaikan orang banjaran bukan aslinya ini apa kedengeran boleh pakai ini oke boleh banget Aduh makasih banyak kebetulan saya lagi nge-vlog saya nge-vlog daily gitu kan semuanya nama-nanya di CTV kan Oh di CTV oh terima kasih Aduh maaf saya ganggu ya emang deksi oke namun namun goreng mah nggak ganggu halus halus alhamdulillah ini saya lagi takutnya nggak kedengeran ini akang Boma orang banjaran aslinya orang aslinya orang ngopo-ngopo sekarang di banjaran Oke bagus suaranya kan Alhamdulillah tapi maaf ganggu di sebelumnya orang-orang aminnya gimana kalau kita challenge jadi kita keliling bantuin Kang Boma Oke tinggi supaya Boma bisa dapat tukang cekih hari ini saya saya bantu antar-antar udah mudah Oke makasih Oke yuk makasih Aduh sangat bersyukur sekali terima kasih sama orang-orang bangrits oke ya Oke kurang-orang bantusan Kang Boma kemana tims dia betahnya jalan ini nggak banyak tempat kedai bakso atau yang disana biasanya disana ada pengunjungnya disini biasanya oke siap aku dulu ya aduh permisi mas maaf ikut kami ya aduh maaf kepada ibu semuanya ikutan mencari rezeki siap Alhamdulillah saya dibantu sekarang sama mungkin kenal kita nyanyi banyak bareng sebuah teman lagu selain terlalu manis nih mengerici siap jangan baik pengen manis aja oh manis aja dong Terima kasih pohon mencari rezeki ya Bunda ya Oh Wow Kita nyanyi sama-sama ya Aku ambil hitam dan mulai memainkan Lagu lama yang biasa kita nyanyikan Tapi tak sepatah kata yang bisa terbucat Hanya ingatan yang ada di kepala Hanya ingatan yang ada di kepala Boleh minta tepuk tangannya buat Bang Ricci Terima kasih Di malam yang dingin dan gelap sepi Benaku melayang pedaki sesinta Oh Terlalu manis untuk dilupakan Kalau kerangan yang indah bersamamu Tidak mampu Tidak mampu Tidak mampu Terima kasih Satu, dua, tiga, dan Oke Semoga-moga seru Semoga keganti lagi ya Semoga keganti lagi ya Semoga keganti lagi ya Terima kasih Rijit TV itu nih R-I-C-H-I-E-T-T Boleh? Boleh Dis Sabe-sabe enggak? Oh iya Satu, dua, tiga, 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 tiga Iya Kita menuju ke titik berikutnya Masih di kawasan Balai Endah Kepang rumah sakit Alisan Oke ini yang Andaikan kau datang kembali ke 10-an Iya Terlaluin Oke Aduh, walaikum, ganggu kenyamanannya Terlaluin Sehingga di lupakan Terlalu sedih Dikenangkan Setelah aku jauh Berjalan Dan kau Ku tinggalkan Hanya lagi Andaikan kau datang kembali Jawabat bayangkan ku perihong Adakah cara yang kau temui Untuk kita kembali Lanjut Semoga bisa membantu ya Terima kasih Tintang tulusi Tanya Oh Bersinalah Terus sampai nanti Lagu ini Ku akhiri Bersinalah Bersinalah Bulat Bunda Amat Keindah Serta tulusi Tanya Oh Bersinalah Terus sampai nanti Lagu ini Lagi-lagi 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 Disini Lagu ini Ku akhiri Mungkin-mungkin Lampu ini Rejakinah Terus dulu dong Terus dulu Pak Anang Pak Anang Pak Anang Aku mau besok Siap Atau nolimu Sarana Atau nolimu Bangas Malah Jadi Cuma Tadi Kita Challenge Dikit Sebenernya Nggak Nggak mau Niat Untuk Cuma Saya ketemu Sama Kang Boma Pengen Nggak dibantuin Kang Boma Dan juga Terima kasih Terima kasih Kebetulan Kang Boma Saya tuh Lagi disini Mengungguin Ibu saya Yang lagi Sakit Jadi Karena Saya sudah Lama Absin Tidak upload Di Rici TV Teman-teman Tim Kang Rici Gimana Bikin vlog Deli Untuk Keseharian Kang Rici Lagi Nungguin Sama Ibu Alhamdulillah Semoga Masuk konten Ini Kang Boma Alhamdulillah Makasih Atau Nunggu bisa Nunggu Masuk konten Saya Dengan Dengan Cara Seperti itu Saya pengen Balasnya Jadi Ngebantuin Kang Boma Tadi Dan ini Alhamdulillah Ada beberapa Tempat Tadi Kita Dapat Rezeki Dan kita Serahkan Langsung Kang Boma Mudah-mudahan Ditampi Berkaji Barokah Sami-sami Ibu Terima kasih Saya nama Udah ngobrol-ngobrol lah Sampai-sampai Hatur Hatur Tapi udah Asah kedap lah Udah langsung Keliling Danya Siap hatunya Siap Kita ngobrol-ngobrol Kita Cari tahu Siapa Sosok Seorang Kang Boma Oke Langsung aja Let's go Makasih X-Woners Yuk 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 Datar No Ay Ya Yet Leren Ya 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 Halo Xwaner, selamat kabar semuanya Nggak lama nih, nggak podcast Dulu saya punya acara di channel saya namanya Bosan Bosan itu obrolan santuy Nah, sekarang mau diterusin Bosan silahkan Mau podcast silahkan, pokoknya terserah kalian temukan Dengarkan juga melihat ya Oke, kembali lagi di sini Di podcast, di Bosan, dan para Xwaner semuanya Sore hari ini saya diberi kesempatan Untuk ketemu dengan salah satu musisi Yang menurut saya sangat unik Sudah gitu, sangat bekerja keras Sudah gitu, banyak sekali ternyata Teman-teman di luar sana yang suka sama akan ini Jadi kita sebelumnya Jauh kesana kita Kenyanyanya tentang Akang Yang di pesawat saya Kita Beterangan dulu Siap Namanya siapa, Kang? Namanya Kang Boma Biasa dipanggil Boma Kang Boma? Kang Boma Kang Boma Kang Boma Apa kabel, Kang Boma? Saya, Alhamdulillah, sawalernak Sudah-sudah-sudah-sudah Orang Sunda Asli Bandung? Asli Bandung Bandung Tinggalnya di mana, Kang? Kalau lahirnya ya Aslinya itu namanya Gang Pabrik Kulit Tepatnya Bojong Loa Kaler Bojong Loa Kaler Kecamatan Kecamatan Kota-kota Kota Bandung Kecamatan Bojong Loa Kaler Kecamatan Bojong Loa Kaler Kota Bandung Kota Bandung, betul Berarti asli Tanah Sunda Tanah Sunda Juara Orang Sunda Menjuara Juara Jadi saya lihat Teman-teman Sebelum kita Memang-menangkan Tentang Kang Boma Saya pernah lihat Kang Boma ini Muncul di TikTok Muncul di Social Media Yang lainnya Banyak sekali teman-teman Di luasana yang Suka banget Sama Kang Boma Yang pertama itu Kang Bagus Alhamdulillah Hanya respect Semua teman-teman Bagi itu Apa? Bawain lagu-lagunya Tulus 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 Oh iya oke Di ikhlas ya Bisa orangnya Maksudnya Ya pun Ternyata Maksudnya Enak lah Bawaannya Pembawaan Kang Boma itu Dilihat sama orang itu Friendly Humble ya Humble itu dia Humble Kalau ada yang Rekuensi lagu ini Ini dong Ini siap Bawain Alhamdulillah Berarti Kang Boma Kalau misalkan sehari-hari Itu pengamil Iya Sebenarnya gue gak mau ngomong pengamen Musisi lah ya Boleh Penggiat musik lah ya Kayak gitu lah Setiap hari itu Setiap hari Muter Sampai paling Libur Satu hari Dalam semindul Biasanya Gitu Seperti itu Sebelum Terjun ke Musik Keliling-keliling Bandung Dan juga kota-kota Bandung Itu Apa dulu? Sebenarnya Ngamen Ngamen juga Tapi di Lampu Merah Mang Ricci Oh Di Lampu Merah Aku manggilnya Terserah Terserah ya Terserah ya Rik ento Rikci aja Oke Rikci Rikci Mungkin Umurnya lebih Tuaan Kang Boma Saya masih muda 28 Oh Sebelumnya juga Memang Memang Nihat musik Di Lampu Merah Dulu Lampu Merah Keliling-keliling gitu Lampu Merah Dari 2019 Maksudnya Ngamen ke perumahan Dari kompleks Satu kompleks Yang lainnya Dari 2019 Kalau ngamennya Dari 2002 Oh iya 2002 Di Lampu Merah Kenapa memutuskan Untuk berkeliling Kenapa Kak Kan kalau Lampu Merah Enak Lampu Merah Dulu Pengen keliling Jalan-jalan Lebih capek kan Lebih capek Tapi Lebih the best Lebih juara Perjuangan Maaf Dulu kan di Lampu Merah Makanya Keliling Turun-keliling Karena Terbentur sama Aturan peradah Pemerintah Gak boleh ngamen Terbentur sama Aturan Gak boleh ngamen Aturan pemerintah Seperti itu Dari 2005 Sebenarnya Cuman disahkan Setelah Yang saya tahu Dan saya alami Rumah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Itu diresmikan 2019 Dan Akhirnya Saya mutusin Dan saya gak boleh Ngamen disana Karena Tapi Itu Pemerintah Itu sayang Sama saya Sayang Sama Rekan-rekan Yang lain Ini keren Ini Nyaah 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 Makanya Saya setelah Berkeliling ini Masih Apa Istilahnya sayang Buat yang mereka Yang masih di jalan Tapi keren Sekarang ada KPJ yang menaungi mereka Kita bisa Lihat Teman-teman mungkin Pernah Lihat dan sering Lihat Yang kalau Lihat Lampu Merah Ada Ada sound system Sound system Dan itu Dipasilitasi Sama pemerintah Jadi Terlebih Terus Lama pemerintah KPJ Harus masuk dulu KPJ yang saya tahu ya Yang ngobrol sama pelaku Musikinya Kita harus masuk dulu KPJ Nanti Dipasilitasi mereka Sama Soundnya Sama Gitar Kalau gitar sendiri ya Sound Kita terus Mic ya Mic Aki Aki buat Ngecasnya Pemerintah Salut Bapak pemerintah Tapi saya Kenapa memutuskan Untuk berkeling Sebenarnya Selain mencari Namka teman-teman Saya ingin mencari Jalan kesuksesan Di musik Alhamdulillah Salah satunya Ketemu Bang Ricci Terima kasih Semoga Tidak doain teman-teman Saya Saya Lewat-lewat Bang Ricci Dipotong sama Ada tetes Ini luar biasa 18 18 Ini tempatnya Di sini Kang Di Kabupaten Bandung Betul-betul Jangan lupa berkunjung Teman-teman Asik juga Terima kasih Lanjut Kang Keliling kan ya Keliling Dia di 2019 Sampai sekarang Sampai sekarang Bersih Susah Tersemangnya Banyak sekali Luar biasa Luar biasa Apa ya Boleh Boleh Banyak di mana Lebih banyak Aku di kota Bandung Bang Ricci Di kotanya Di kotanya Kayak Ciwasra Bumi Panjilakan Cibiru Ujung Berung Komplek-komplek Di sana Yang juaranya Walaupun naik Teman-teman Walaupun naik Apa daerahnya Kompleknya Naik sebenarnya Jalannya Tapi saya senang Tapi saya senang Karena musik adalah Saya Boleh Boleh Teman-teman Pernah lihat Cara saya Ngamen Seperti itu Tidak dari pintu Ke pintu Tidak Selalu Tidak maksanya Karena Tidak bisa dipaksa Orang untuk Keikhlasan Untuk memberi Tidak bisa dipaksa Luar biasa Dan akhirnya Kenapa Saya bisa sampai Di sini Bersama Bang Ricci Sekarang Karena Perjuangan Dan mungkin Terima kasih Teman Satu langkah Mungkin Sebetul-sebetul lagi Akang yang Ada yang Amin Yang memviralkan Terima kasih Seringha Mang Ricci Lihat Dan akhirnya Mang Ricci Luar biasa Hatur Nuhan Juara Mang Ricci Terima kasih Saya sebagian kecilnya Perjalanan dari Akang Histori Akang Kedepannya Akang bisa bertemu Dengan musik-musik Yang lebih Berkomenten lagi The best lagi Dan mereka Bisa memberikan Coach-coach Atau mungkin Memberikan Petua-petua Untuk Akang Menjadi Maju lagi Amin Amin Tapi ini Mungkin Pasti Kodalullah Dan Step-step Mungkin Step Amin Tidak hanya Di sini Sampai Di sini Semoga Saya bisa Menjadi Bagian Perjalanan Hidup Perjalanan Maaf Karir Bermusik Amin Oke Saya ngomongnya Kang Bom Kang Bom Oke Sudah ngobrolin Tentang Awalnya Jadi Lampu Merah Memutuskan 2019 Berkeliling Nah Maaf Bukan berarti Saya pengen Mengguar Atau mungkin Apa namanya Itu Pengen Lebih Dalam Lagi Cuma Supaya Teman-teman Jadi Semangat Lagi Cari kerjanya Berapa Penghasilannya Sehari Sehari dulu Sehari dulu Kalau Sehari Kalau Sabtu Minggu Biasanya Ada kejutan Soalnya Kalau yang Saya kunjungkan Orang perumahan Warga Itu kan Banyakannya Yang dinas Atau Setiap hari Selain weekend Mereka Kerja Apa gimana Kalau Seharinya Si 100 Sampai 120 Saya dapat 24 jam Atau Nggak Dari Jam Sembilan Keluar Jam Bapa Keluar Pagi Jam 7 Jam 7 Cuman Pas Starma Jam 9 Sampai Jam 5 Sore Itu 100 Terima Ya Karena Alhamdulillah Mungkin Teman-teman Alhamdulillah Karena Keikhlasan Kebaikan Harus Ikhlas Menjalani Sesuatu Betul Jadi Banyak Sekali Setiap Harinya Orang Yang Nyuruh Saya Masuk Hanya Sekedar Ngopi Entah Itu Setelah Dikasih Uang Apa Ngopi Aja Tapi Saya Ikhlas Menjalannya Jadi Dari Jam 5 Dari Jam 9 Sampai Jam 5 Itu Banyak Ada 2 4 Sampai 2 Sampai 4 Rumah Mungkin Yang Ajak Saya Ngopi Ngobrol Ngobrol Tentang Saya Kadang Dikasih Uang Dan Kadang Enggak Tapi Itu Enggak Apa Itu Saya Keren Ikhlas 100 Berarti 100 120 Setiap Harinya Kalau Pukul 100 Berarti Oh Sebulan 3 Juta Belum Potong Libur Maksim 4 Hari Dalam Sebulan Wih Libur Makin Kenceng Kan Kalau Libur Kan Enggak Sayanya Libur Ngamen Karena I'm not Robot Oh Betul Betul Berarti Ada Liburnya Ada Udah Udah Teman Alhamdulillah Doain Istri Saya Sekarang Lagi Mengandung Anak Ketiga Lain Ketiga Anaknya Berarti Yang Dua Itu Udah Sekolah Sekolah Kelas 5 Sama Kelas 1 SD 5 SD Sama 1 SD Dua-duanya Cowok 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 Kelas Kelas 1 Yang Jodohnya Satu Jodoh Alhamdulillah Yang Sekarang Pengennya Apa Feeling Laki-laki Lagi Serahin Aja Sehat Sehat Amanat Sehat Terpentingnya Amanat Menjaga Anak Ngedidiknya Pasti Saya Yakin Optimis Sudah Duka Dalam Jangan Menang Sudah Tadi Dari Mulai Tadi Apa Nanya-Nanya Akang Seperti apa Dulunya Terus Masalah Perhasilan Sekarang Ya Paling Suka Dukanya Gimana Wah Kalau Ngobrolin Suka Dukanya Panjang Kayaknya Tapi Intinya Sekarang Setiap Kompleks Ada Sekuritinya Dan Ada Yang Bebas Biasanya Sekuritinya Yang Dukanya Dukanya Dulu Kadang Kalau Pas Masuk Oke Aku Juga Ditampi Nuhun Nuhun Ke Aduh 18 Kopi Semoga Makin Lancar Ya Makanya Disini Tempat Barometernya Musik Tempat Bandung Semoga Semoga Saya bisa Main Disini Ditampi Lanjut Kadang Gak boleh Masuk Sama Satpam Atau Hasilannya Diusir Secara Halus Terus Kalau Lagi Ngamen Mungkin Kadang Mungkin Setiap Orang Kenapa Saya Berkeliling Gak Dari Door To Door Ya Marisy Karena Mungkin Setiap Kita Mungkin Ada Yang Lagi Kerja Atau Gimana Mungkin Setiap Orang Punya Masalah Sama Keluarga Apa Sama Anak Yang Lagi Rebel Atau Mungkin Penghasilannya Di Ekonominya Betul Datanglah Kita Panas Panas Bawain Lagu Kenceng Ada Dukanya Punten Yang Sambil Lantang Punten Padahal Kita Gak Gak Dari Pintu Biasanya Mungkin Kalau Teman Seperti Saya Mungkin Ngegenjeng Depan Tapi Saya Enggak Dukanya Itu Seperti Dimarahin Orang Pernah Suatu Ketika Sebelum Masuk Komplek Masuk Dulu Keperkampungan Pasar Dulu Keperkampungan Saya Ngemen Dari Gang Kegang Kan Kecil Itu Mungkin Bawain Lagunya Om Judika Gang Kecil Itu Ada Dimarahin Kenapa Dimarahin Karena Dimarahin Dimarahin Maaf Kasar Ngomong Tapi Dari Situ Mungkin Oh Ini Perjalanan Yang Saya Jalanin Pengalaman Juga Pengalaman Harus Mengerti Mungkin Ya Angis Dan Doa Itu Luar Biasa Perjuangan Teman Jangan Menyerah Maaf Dalam Perjuangan Hidup Amin Oke Sukanya 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 Duka Sukanya Tadi Dibilang Ada Cuan Ada Yang Request Misalkan Lagunya Terus Cocok Sama Dia Dan Saya Mungkin Nyaman Di Untuk Yang Request Kadang Ngasih Misalkan 100.000 Satu Laguna Itu Ada Ada Kemarin Kejadian Mungkin Ada Si Aanya Bekerja di Bidang Event Organizer Ya Dia Minta Lagu Katanya Buat Temannya Yang Sama Sama Di Event Organizer Kadang Kita Harus Nyanyi Di Luar Out Of Jona Nyaman Kita Sebagai Penyanyi Pop Kemarin Ada Yang Minta Dangdut Lagu Dangdut Ada Betul Bener Dan itu Saya Rasa Susah Tapi Alhamdulillah Si orang itu Seneng Walaupun Agak Ketawa Soalnya Saya Jarang Bawain Lagu Dangdut Tapi Bisa Canggak Dangdut Kan Melayu Kan Betul Denger Melayu Sama Dangdut Agak Agak Justru Buat saya Susah Susah Betul Karena Kita Mungkin Seprekuensi Pop Teman Saya Alhamdulillah Semoga Senang Pop Betul Saya Juga Suka Yang Suka Yang Suka Yang Ngerok Juga Suka Oh Ya Saya Kita Tau Kapasitas Dan Kualitas Mangrici Teman Teman Dengan Suara Grow Luar biasa Bro Itu Menyakkan Betul Mangrici Oh Betul Melepaskan 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 Segala Yang Dipendam Apalagi Bang Lim Oh Coach Kang Boma Kang Boma Kan Di era Social Media Ini kan Banyak Teman Teman Yang Sering Buka Instagram Twitter Banyak Orang Orang Yang Suka 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 Quotes Kalau Misalkan Sekarang Di dalam Hidupnya Lagi Jomblo Lagi Berduka Suka Ngeset Galau Barangkali Kang Boma Punya Puots Teman Teman X Warners Puots Itu Katakan Kamu Tiara Yang Bisa Jadi Orang Jadi Sena Ketua Ketua Buka Kadang Memang Cinta Suka Duka Kadang Sedih Tabur Ujung Namun Ya Intinya Selalu Kanta Hargai Cinta Menjaga Hati Misalkan Ikhlas Terutama Ikhlas Dalam Membina Cinta Asik Semoga Yang Belum Lanjut Ke Cintang Berikutnya Semoga Dilancarkan Dan Yang Masih Sendiri Tetap Berjuang Terima kasih Karena Cinta Luas Gak Bisa Diukurkan Aku Gak Bisa Menafsirkan Cinta Sih Sih Anak Sih Anak Tiga Teman Teman Doain Oke Itu kuat Sekiranya Dari Kang Boma Oke Oke Suannes Kita Dengarkan Karya Temannya Kang Boma Dan juga Kang Boma Siap Oke Menunggu Kita Ganti Gitar Dulu Nanti kita dulu Bustu Sebulan Telah Berlalu Cintamu Kau Tidak Tahu Di sini Ku Menunggu Jangan Kabar Darimu Biarlah Ku Menanti Cintamu Kan Ku Jadi Meski Harus Ku Sendiri Tanpa Darah Ku Di Hati Lelah Hatiku Tanpamu Sungguh Ku Tak Mampu Kau Jauh Darimu Oh Rindu Hanya Untuk Ku Ingin Kau Tahu Ku Tetap Menunggu Menunggu Biarlah Ku Menanti Cintaku Kan Ku Cari Meski Harus Ku Sendiri Tanpa Adalah Ku Di Hati Lelah Hatiku Tanpamu Sungguh Sungguh Ku Tak Mampu Kau Jauh Dariku Oh Rindu Hanyalah Untuk Ku In Kau Tahu Ku Ku Tetap Menunggu 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 Ku Taman Ana Lepas Tetap Ku Ku Etap Ku semoga rejeki lancar semoga lahirannya juga lancar doanya ya dari suami terima kasih banyak buat S1 sampai ketemu di podcast berikutnya ateng bawa kayu thank you